Terkait digelarnya operasi Zebra Musi 2018, Satuan Lalu Lintas Polresta Palembang mencatat adanya peningkatan permohonan pembuatan surat izin mengemudi selama berlangsungnya operasi Zebra Musi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Unit Rejidens Satlantas Polresta Palembang, Ibtu Meri. Ia mengatakan, semenjak digelarnya operasi Zebra Musi yang dimulai per tanggal 30 Oktober, terjadi peningkatan mencapai 15 hingga 20 persen. Serta berdasarkan data yang ada, permohonan pembuatan SIM mencapai 1.195 orang dengan perharinya bisa 100 hingga 200 pemohon baru yang datang. Pelanggaran yang dominan selama Zebra Musi yakni melawan arus lalu lintas dan tidak memiliki surat-menyurat kendaraan terutama SIM. Benar sekali, jadi semenjak operasi Zebra Musi 2018 yang diadakan pada tanggal 30 sampai dengan tanggal 12 November dan sampai dengan tanggal 4 ini ada beberapa peningkatan juga untuk permohonan SIM jadi ada kurang 15 sampai 20 persen peningkatan untuk pemohon SIM. Tetap, kami tetap melayani sesuai dengan standar operasi kami jadi tetap kita layani sesuai dengan standar operasi kami benar-benar semua pemohon juga bisa segera mendapatkan SIM sesuai dengan ketepatan waktunya. Ia juga menambahkan, kendaraan yang terjaring harus menjalankan proses persidangan untuk dapat mengambil surat maupun kendaraan yang ditahan. Setidaknya dengan diadakannya operasi Zebra ini dapat meningkatkan kesadaran tata tertib lalu lintas. Tim Liputan, Sriwijaya TV